Selamat siang Komandan Monejin melaporkan di Arara Presiapati 5, ada kurang lebih 10 matel ditangkap. Sebanyak 10 orang dep kolektor atau mata elang diamankan jajaran kepolisian Polda Banten saat mereka sedang beraksi memberhentikan mobil seorang warga di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang pada Kamis 23 Januari. Kombe Sigit Dhani Setiono, Kapolresta, Tangerang, Polda Banten membenarkan adanya penangkapan ke 10 orang penagih utang tersebut. Ke 10 orang dep kolektor itu berasal dari 2 kelompok yakni dep kolektor kelompok Serang dan dep kolektor kelompok Citra Raya. Sigit pun menerangkan peristiwa itu berawal saat kelompok dep kolektor tersebut mendapatkan informasi bahwa ada pengecekan mobil truk Fuso yang dikendari oleh sopir Tata Tarmidi sudah menunggak pembayaran selama 4 bulan. Kemudian anggota dep kolektor tersebut menghentikan sopir di daerah Kutruk, Kecamatan Jambai dan mengarahkan sopir untuk menuju kantor leasing di Citra Raya. Dan dalam perjalanan inilah sopir sempat menghubungi pemilik mobil yang kemudian sang pemilik mobil melaporkan kejadian tersebut ke Resmopolda Banten. Kemudian dalam unggahan pada akun Instagram, citizen jurnalisa menampilkan tim jajaran kepolisian tengah mengamankan 10 orang dep kolektor tersebut dan membawanya ke Mapolda Banten. Selamat siang komandan mohon izin melaporkan di area-area presiapati 5 ada kurang lebih 10 matel ditangkap, polsek, tanongan. Demikian melaporkan.